Intro Dugaan banyaknya seks bebas yang terjadi di kalangan remaja Batam sepertinya perlu mendapat perhatian lebih dari semua kalangan terutama kelakuan seks menyimpang oleh remaja yang kian memprihatinkan Di kawasan Batam Center, satu kejadian sadis yang diduga akibat adanya seks menyimpang nyaris menelan korban Seorang lelaki bernama Ilham 28 tahun terluka parah akibat penganiayaan yang dilakukan sekelompok remaja beberapa waktu lalu Menurut Kasat Reskrim Polaresta Barelang, Kompol Memo Ardian Penganiayaan yang dilakukan enam pelaku berusia di bawah umur ini dipicu rasa marah Saat salah seorang pelaku bernama Adam diperlakukan tidak senonoh oleh korban Korban dan enam pelaku awalnya sedang berpesta miras di sebuah warung di kawasan Batam Center Saat pesta berlangsung, korban hendak melakukan aksi Alsusila dengan cara meraba dan meromas kemalon salah satu pelaku Tak terima diperlakukan seperti itu, pelaku berteriak sehingga langsung memancing amarah lima pelaku lainnya Akibatnya para pelaku langsung berlaku reaktif dan mengukul korban Salah seorang pelaku bernama Andre juga nekat memecahkan botol dan melukai korban dengan pecahan botol miras tersebut Para pelaku juga merampas harta korban berupa telpon genggah miliknya Bukan begal, jadi awalnya korban kenal dengan pelaku Dimana sekelompok anak-anak mungkin kurang asuan orang tua, jadi jarang pulang juga Kemudian karena hobinya adalah di warnet, kemudian nongkrong-nongkrong di pinggir jalan Korban mengajak untuk sama-sama minum, minuman keras tua Jadi tua, kemudian diajak minum, kebetulan si korban memiliki kebiasaan yang abnormal Karena merasa diperlakukan tidak, tidak senonok, kemudian spontanitas dari pihak teman-temannya melakukan peperoyakan Atas perbuatannya para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP Tentang penjurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara Dari Baloi, Batam, Niken Kujitania, BCN TV melaporkan